itu Exavator XE55DA nah ini untuk bucketnya kapasitas 0,21 kubik ini untuk tono AC sekitaran 350 kg ini silinder bucket ini arm silinder arm ini tampilannya di bagian depan sebelah kanan ada baterai disconnect nah ini untuk undercarriage ada 1 PC stop roller dan track roller itu ada 5 untuk sprocket final drive dan final drive ini front idler nah di bagian belakang ini terdapat blade kita lihat engine nya ya ini di bagian depan terdapat kondensor AC ini radiator disini jadi ada 2 disini ya ini terbagi disebelah depan kiri ini untuk radiator ini cooler hydraulic ini cooler hydraulic disebelah sini engine nya ini pakai engine Kubota disini nah disini engine engine nya itu engine Kubota nah 4 silinder ini masih mechanical FIP untuk starting motor alternator ini oil filter ini fuel filter nah disini ada 1 water separator fuel filter nah untuk kompresor AC ini untuk engine nya ya di atasnya ini air cleaner housing nah untuk main pump nya ini pakai piston pump ini masuk di atasnya ini 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 untuk area engine, kita masuk ke cabin area untuk level travel, ini di bagian bawah dapat monitor jadi untuk PPC boom bucket, swing arm nah untuk yang blade, ini blade ya, yang bagian belakang itu ya, naik dan turun untuk sisinya disini ini tampilan bagian atas, sunroof ini untuk kaca depannya ini, ini bisa dilepas, diangkat ya nah untuk bagian belakang kita buka dulu nah untuk bagian nah untuk kontrol valve nya ini, ada di sebelah kanan depan, sekaligus baterai ini dia pakai satu baterai ya nah ini penerpalatnya untuk fuel tank, ini bagian atas, ini fuel tank nya ya nah untuk hidrolik tank, ini hidrolik tank nah dalam pelampu nya untuk blade nya ini ditopang sama satu silinder, tapi cukup besar ya ini tampilan XE 55DA oke, terima kasih oke, terima kasih